Saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang dipanggil tim investigasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Panji dimintai klarifikasi soal polemik yang terjadi di Pondpes Al Zaitun Indramayu. Proses klarifikasi Panji Gumilang dilaksanakan di Gedung Sate Kota Bandung. Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat menyebut proses klarifikasi Panji Gumilang dengan pemerintah Provinsi dan juga MUI Jawa Barat berlangsung secara tertutup. Beliau kemarin sudah menyatakan akan respon dan akan hadir di Bandung. Nah hari ini sekira jam 14.30 sudah akan hadir di dunia ini. Kita belum tahu seberi apa tapi intinya hari ini kita mengedapankan tabayunnya gitu. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, hari ini dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Barat Skrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait tugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Ke Barat Skrim untuk menyampaikan laporan polisi karena kami tidak mau ini terus-terusan jadi polemik di media sosial. Dan kondisi sekarang itu sudah mulai meresahkan masyarakat. Banyak demo yang muncul, banyak perdebatan. Nah ini akan berpotensi memecah belah bangsa. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah masih mempelajari kasus dugaan pelanggaran di Pondok Pesantren Al Zaitun. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan. Masih dipelajari. Masih dipelajari. Karena itu kan fenomena yang baru saja kan. Tapi kita tidak boleh sebenarnya menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami. Akan ada tindakan tegas, Prok? Jika ada pelanggaran? Ya masih didalami. Kalau ada pelanggaran kan siapapun di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalam. Terima kasih. Terima kasih.